PEMBICARA 1 Kalau nggak salah dari saya ngobrol, teriak bang. Si Adul ini. Waw! Waw! Lari bang. Kita kaget. Wah, ngapa dulu? Wang! Wang! Gue ngeliat cewek, bang, adanya. Dia kakinya di atas, ya kan? Palanya kebawah, bang, katanya. Kebalik. Kebalik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Kisah Tengah Malam. Bareng gue, Saputro Kristiansyah. Seperti biasa nih, malam ini gue udah menghadirkan arah sumber yang bakal menceritakan pengalaman horornya saat bekerja di salah satu kolam renang yang ada di daerah Bekasi. Kita sapa dulu sebelah gue udah ada Bang Deni. Halo, bang. Hai, bang. Sehat, bang? Alhamdulillah sehat, bang. Ini kan kolam renang nih, bang, ya? Iya. Masih aktif, bang? Masih nggak masyati nih. Jangan kita sebut nih, bang. Betul. Daerahnya juga, pokoknya Bekasi, bang. Bekasi. Dan kalau boleh tahu, kerja tahun berapa bang? Di sana sekitaran tahun 2000, pokoknya antara 2015-2016. Oke, berapa tahun tuh kerja? Dua tahun lah. Dua tahun setengah. Betah banget bang di tempat horor. Kayaknya sih. Ya, betah nggak betah. Nah, kalau boleh tahu kerja sebagai apa bang? Di sana kita pertama data entry, keduanya itu masuk ke kasir. Oh, kasir. Kasir. Berarti yang penerimaan-penerimaan gitu depan lah ya? Iya. Kadang pintu depan, gitu belakang. Nah, kalau boleh tahu kolam renang ini jam operasionalnya jam berapa aja? Biasanya di jam 9 pagi. Sampai? Waktu itu sampai jam 10 malam. 10 malam? 10 malam. Malam juga ya kolam renang? Malam. Biasanya kan jam 6 itu udah tutup segala macam. Itu jadi ada dua. Oh, ada dua? Ada dua. Jadi ada wahana yang buat terkolamnya, renang atau basah. Terus ada juga yang keringnya. Oh, yang kering ini? Yang keringnya misalkan kayak lampion. Oh, yang khusus malam. Yang khusus malam ya. Oh, pantas sampai malam deh. Betul. Dan bang kalau kerja di sana itu sip-sipan nggak bang? Sip-sipan. Sip-sipan? Tiga sip. Tiga sip juga? Tiga sip waktu itu. Nah, kalau saya boleh tahu sip jam berapa-jam berapa nih sip-sipan ya? Biasanya sih kalau misalkan sip kita kan biasanya kan kalau yang di pabrik gitu ya. Kalau yang di pabrik kan biasanya misalkan kita 8 jam nih. Nah, 8 jam itu biasanya kan dari 8 jam kita udah langsung bebas ya. Bebas tugas. Ini kalau ini nggak. Jadi misalkan kita ada 1 jam atau 2 jam itu benar-benar fee kita harus kerja juga. Jadi kadang-kadang suka kegabung. Kegabung gitu. Kegabung. Saya juga bingung nih bang. Kenapa kalau merenang sip tiga? Kan jam 12 gitu pagi ngapain itu? Kecuali Sarpam. Iya, benar. Berarti emang juga sama tiga sip juga ini. Tiga sip waktu itu. Jadi bisa kan tadi kan awalnya tiga sip. Lama-lama turun jadi dua sip. Nah, karena kan tergantung dari misalkan pengunjung ya. Pengunjung kalau lagi banyak kita digantikan jadi tiga sip. Biasanya pas weekendnya. Apalagi kalau misalkan ada acara. Nah, kadang ada acara aja itu bisa sampai pagi. Berarti dan setiap kerja ini emang kebanyakan? Kan nih ngalamin kejadian itu pas sip apa nih bang? Kalau kita pas lagi kejadiannya kebanyakan masuk ke sip malam. Atau masuknya sih sebenarnya bukan malam ya. Masuknya sore. Sore-sore ke malam. Jadi karena kan digabung walaupun tiga sip tapi digabung. Jadi masuknya ke sip malamnya. Atau sore lah. Oke, oke. Oke, sebelum masuk ke ceritanya. Seperti biasa gue mau ngingetin kalian. Bagi kalian yang mau cerita juga di channel Kisah Tengah Malam. Caranya gampang banget. Langsung aja klik link yang ada di deskripsi. Nanti bakal aku hubung ke WhatsApp admin kita. Dan bagi kalian yang lagi nonton tapi belum subscribe. Langsung aja klik tombol subscribe. Dan jangan lupa nyalakan juga lonceng notifikasi. Biar gak ketinggalan video terbaru dari kita. Yaudah bang, gak usah lama-lama lagi. Siap. Kisah Tengah Malam dimulai. Oke Pak, jadi gimana itu bak ceritanya Pak? Jadi gini. Pada waktu itu saya kan baru nih ya. Baru kerja di sana itu masih berumpah tanah ya. Masih belum ini lah. Belum jadi lah. Nah di saat itu kita juga masih beres-beres gitu. Masih berbenah, masih berbenah. Memang di situ itu tempat kolam benang itu memang apa ya. Kalau dibilang bekas rawa lah ya. Oke bekas rawa. Saya sih tau karena kan saya udah orang situ lama. Jadi karena diuruk, karena ditambahin lagi gitu kan. Tambahin tanah lagi. Nah, sikat ceritanya saya sudah mulai nih, sudah mulai penerapan di sana di tahun 2015-an kalau nggak salah tuh. Nah saya istilahnya masuk. Sebelum itu belum jadi apa-apa. Nah itu kan belum dikasih. Misalkan, ini kamu jadi data entry atau apa itu belum. Pertama, masih temputi lah. Masih temputi gitu ya. Masih abu-abu. Iya kan? Nah di saat itu kita masuk. Itu sore. Nah sore, saya, teman saya ada lima orang kalau salah. Jadi saya dikasih kelompok ceritanya. Saya masuk. Di situ, suruh beres-beres di tempat yang nantinya menjadi data entry atau kasir. Nah kita digabung dengan tempat yang dibilangnya kasir. Pas kita sampai, kan itu di situ ada beberapa golongan lah ya. Beberapa tugas. Nah saya di situ lima dari lima anggota ini disuruh beres-beres berbenah di sana. Karena kadang ganjilnya itu lucunya, bukan lucu ya, dibilang lucu. Ada seremnya juga sih ya. Sebenarnya kalau ada lucunya di teman sih. Teman nggak ada yang istilahnya orangnya agak-agak sedikit parno. Ya, rambut ya. Kita datang di situ suruh beres-beres. Itu yang aneh-anehnya kadang-kadang kayak misalkan saya beres-beres benda-benda di sana. Kayak gelas, kayak apa. Kan biasanya kita kan kayak ngopi atau mana kan gitu. Itu kalau misalkan kita nggak beres-beres atau benda-benda itu kayak ada yang lempar. Oh, pecah gitu? Iya, pecah. Kadang saya juga bingung. Kok bisa ya? Dia bilang gitu. Cuma saya nggak pernah ada omongan. Nah di saat itu sih nggak pernah wujudin. Kayaknya biasa, ah saya namanya begitu. Kali mungkin saya naruhnya salah, mungkin begitu kan. Pemikiran, udah biarin. Dari awal pertama, saya pernah ngomong sama teman. Bro, tadi kita ngopi. Kok di situ ada gelas? Perasaan kayaknya agak jauh deh. Kok kenapa bisa jatuh ya? Terus kata dia, ah udah jangan parno-marnoin gue. Katanya gitu. Udah kan di sini mekerja-kerja aja. Yang penting kan kita kan halal. Mau dapet, mau banyak apa kek? Kata dia gitu kan. Oke, siap. Kata saya gitu. Saya gerak lah itu kan. Nah, kebetulan ini dari pihak manajemen ceritanya. Mulai nih. Mulai ada aktivitas udah mulai-mulai agak bagus. Ya kan? Semakin merapikan, semula yang agak bagus. Baru dah kita dikasih tahapan atau pejabatan lah. Nah, dikasih yang dibilangnya data entry. Yang notabenehnya itu kita, apa sih namanya? Kalau misalkan uang cash dan uang non-cash. Oh iya. Nah, ditaruh di gelangan. Nah, akhirnya saya dikasih yang non-cash. Nah, data entry itu dipanggilnya non-cash-nya. Awal itu saya tidak megang uang. Di saat itu, awal pembukaan. Nah, ini jika ceritanya, ini awal pembukaan itu. Itu pengunjung itu lebih dari 500 orang. Itu masuk berbagai macam golongan. Kebetulan juga ada free-nya, ada ininya juga. Pokoknya banyaklah bonus-bonus mungkin dari sananya. Itu dari semua orang, manajemen dari lab guard. Semua itu gabungan. Ada kejadian. Kejadian di mana anak kecil itu naik di patung. Tiba-tiba patung itu rubuh. Aduh. Nah, di saat patung itu rubuh, terkena lah tangannya. Nah, sampai sempat manajemen juga. Ya mungkin kalau saya pikir dari logika, aneh juga. Karena ini patung kuat. Bang saya juga yang buat. Dalam arti saya dulu bersih-bersih semua dari situ. Itu semuanya. Jadi semua manajemen apa yang kita lakuin di situ, ya kita harus bersih-bersih semua. Itu anehnya bisa rubuh. Di saat baru mulai tahapan seminggu. Gitu. Nah, seminggu ini kita kan juga bingung kan. Ini lagi rame-rame ada apa? Nah, saya nggak pernah ini. Kebetulan juga ada di sana wahana yang dibilangnya rumah hantu. Oh, ada rumah hantu juga? Ada waktu itu rumah hantu. Nah, di situ belum mulai dibilang si pagi atau itu belum ada. Jadi masih acak-acakan lah. Nah, baru mulai itu kan di berada 500, orang-orang di sana juga kan agak kebingungan bagaimana cara membuat insolusinya kan. Nah, kebetulan saya juga pernah di bidang, ya taruhlah saya memang ada di bidang sering di luar atau sering, apa ya, kalau dibilang sering tahu lah kalau masalah letak-letak leader gitu kan. Ya, saya coba. Saya minta rekomendasi dari bos saya gitu. Atau head saya, head kasir saya. Saya bilang, ini kan kadang-kadang kan dari pengunjung rame, kata saya. Bagaimana caranya supaya nih kita bisa nanggulanginnya, jangan sampai acak-acakan. Kebetulan ini banyak banget kejadian-jadian aneh, kata saya gitu. Iya juga ya, bro, kata dia. Yaudah, katanya. Bagaimana yang T.A.J., kata dia. Nah, saya ditugasin nih. Walaupun saya masih data entry lah, masih bawahan lah gitu. Saya berani itu. Nah, kita bikin tugas ditanya. Nah, di situlah baru ini jadi-jadiin yang lebih kocok lagi gitu. Dibagi tugas, tiba-tiba dimasukin sip tiga. Nah, kita bilang, lah ini orangnya segini sip tiga bagaimana ceritanya? Enggak, dibikin dua aja. Nanti, kan nanti misalkan dari dua jam atau tiga jam itu, dia ngikutin, sementara biar kamu istilahnya bisa istirahat, nanti ter, dia kamu balik lagi istirahat, nanti yang sudah sipnya itu bisa pulang. Nah, oh yaudah kata kita gitu kan. Nah, akhirnya kita coba kayak gitu kan. Selama berjalan dua hari, kalau nggak salah itu yang pas kita berjalan itu, selama dua hari, alhamdulillah sih aman-aman aja. Iya, kebetulan banget malam Jumat. Nah, pas banget saya masuk sih malam juga nih. Malam juga. Malam Jumat nih. Nah, kalau malam Jumat kan pas banget kan posisi yang namanya apa tuh? Rumah hantu itu. Iya. Nah, rumah hantu ini kan pakai ini apa? Apa sih namanya itu? Menyan. Oh, apa sih menyan? Pake menyan. Jadi, timbulah mistis-mistisnya, hal-hal mistisnya. Di situ saya aneh tuh mulai. Wah, ini makin rame. Bukannya rame. Yang begini nih, kata saya gitu kan. Cuman kan nama yang ngerasa doang. Saya bilang tuh, bahkan anak-anak cewek yang sering ngomong sama saya kan gitu. Bang, bang, itu kok yang di kamar mandi aneh bang? Kenapa emang pintu kejigelak sendiri? Terus ada itu yang housekeeping gitu kan. Semua ceritanya ke saya. Yang anehnya gitu. Kok lo pada ceritanya ke saya? Emang kenapa sih? Enggak bang, kalau lo kayaknya orangnya gak ada takutan. Kata dia gitu. Iya sih, gue mah gak pernah takutan. Gue mah biasa aja gitu kan. Karena emang udah ada daerah situ kan. Yaudah, ikutin aja jalan aturan mainnya deh, kata saya gitu. Paling juga angin. Kita mah gak pernah ini kan. Gak pernah, ah udah biarin aja gitu. Pas kita jalan, ya pokoknya berjalan. Di situ saya ngeliat ada kesurupan juga nih. Kemunjung. Kesurupan. Nah dari situ udah mulai-mulai ganjil nih. Wah, gak beres nih. Ini gara-gara mungkin pendatang itu ya. Mungkin dikasih minyan itu. Andai kesurupan. Jadi di pas wahana kering itu kan. Ini pas lampion lah ya. Pas lampionnya. Nah di situ tuh saya bingung. Kok bisa kesurupan? Pertama nih orangnya biasa aja. Awalnya gitu kan. Ceria-ceria-ceria. Tiba-tiba kok kesurupan nih. Pas masuk ke dalam rumah hantu ini. Rumah hantu. Pas kita tegur. Kan bukan tegur sih. Kita lihat. Bener bang. Ternyata saya ngeliat sendiri sosok itu kan. Jadi itu di dalam rumah hantu itu ada memang yang dibilang settingan. Dan juga nyatanya gitu loh. Ada nyatanya. Ada nyatanya. Dalam hati nyatanya itu mengundang. Iya, iya. Udah lupa saya. Cuman masih inget kayaknya namanya Bang Adi gitu. Bang Adi ini jadi apa sih namanya. Guntilan takudandakan. Orangnya emang kurus. Agak jangkung gitu. Jadi pas lah gue settingan serem-serem gitu kan. Nah dia pas saya sampai. Kira saya Bang Adi nih. Kok dia natapnya beda? Gitu kan. Kita kan ngerasakan. Kok Bang Adi gak begini? Kita tanya suruh ngopi. Dia diem baik. Dia kita omongin apa ya. Kalau dibilang. Kalau biasanya kalau Bang Adi itu. Kalau misalkan dia walaupun. Maka yang namanya kutilan takutandakan itu kan. Biasanya dia ngomong ke kita. Weh ngopi. Lah ayo lah ngopi gitu biasanya. Ntar dulu dah gue lagi kerja gitu kan. Kadang-kadang ngopi main aduk-aduk gitu kan. Nah ini enggak. Diem aja itu. Curiga kita kan. Waduh ini makanya bukan kali ya gitu kan. Benar ternyata Bang. Di saat saya keluar kan ada kayak pintu itu kan. Kayak jik-jik gitu ya. Kayak jik-jik gitu lah pokoknya. Nah saya pas keluar pintu ada dia. Lalu dari tadi gue tunggu-tungguin. Kagak nongol-nongol kata dia gitu. Padahal ini udah dari tadi nih. Udah jam berapa ini? Kata dia jam 9. Kalau gak salah jam 9 ke atas. Lah mau bagaimana? Karena itu banyak lah ya. Banyak pengunjung. Nih biasanya kita disitu ngopi ngerokok. Biasanya disitu kan. Nih saya ngumpet-ngumpet lah gitu. Kalau orang kan gak ada yang berani kesitu gitu. Nah di saat itu saya ngomong. Bang tadi siapa Bang? Saya ngeliat disitu. Kok sama kayak abang? Bajunya sama. Rambutnya sama ya. Saya gitu. Ah lu nakut-nakutin lu. Gue cuman gue doang disini. Yang jadi kuntilanak. Gitu. Gue cuman ngeri kan. Dia bilang. Waduh Bang. Jujur aja Bang. Kalau bisa hal mistisnya jangan dinin Bang. Ini kan kelebihan dosis Bang. Apalagi warna kayak begini Bang. Kata saya bilang gitu kan. Ya abis itu mau bagaimana? Biar kesannya itu terlihat yang seram. Kata dia kan gitu. Oh yaudah. Kalau misalkan mau begitu Bang. Kata saya gitu. Ini kan baru pertama nih. Nanti takutnya kejadian-kejadian lagi kita ngeri juga kan. Ya saya sih ngobrol-ngobrol aja sama beliau kan. Ya emang minta permintaan dari bos gitu. Ya udah. Saat itu saya bilang. Lu yang bener lu jadi nakut-nakutin gue nih. Kata dia gitu. Ya emang begitu Bang. Tadi Aning liat sendiri. Itu saya masuk. Liat. Tuh tiba-tiba kok. Ada seperti ini. Yang semakin ya abang. Itu makanya. Ya emang mirip banget ya abang dah. Gak jauh beda. Saya nanyain. Bang biasanya. Weh ngopi. Kok abang diem baik. Ya bilang. Ya pas enggak dapat melapa langkah. Lah ada abang ini. Saya bilang gitu. Dia kan kaget dia kan. Wah. Gue ini lama-lama. Kamal lu jadi horror. Gue sendiri. Takut kata dia gitu kan. Iya. Ya udah akhirnya disitu. Sempat. Saya juga. Nah ini berlari lagi ya. Dari yang pas saya keselupan itu selesai. Nah besokannya lagi. Emang dari jeda disitu. Itu banyak apa sih namanya. Aura-aura yang makin lama makin lebih. Makin bener-bener menjekam lah ya. Saya ngerasain kok. Biasanya kalau misalkan saya sudah masuk di dalam lingkungan disana. Kerjaan disana. Itu angin atau apa itu enak aja gitu. Adem lah. Bagaimana. Ini awanya kayaknya. Kalau udah abis maghrib aja. Udah pasti. Kayak pala itu kadang-kadang suka pusing. Oh iya. Pala kadang suka pusing. Kayak orang masuk angin gitu. Saya bilang ini. Wah ini makin gak beres nih kayaknya. Saya sih belum tau itu. Nah kebetulan saya di jam berapa ya. Kalau gak salah ada di jam setengah dua belas. Saya abis briefing. Kalau gak salah. Saya masuk ke daerah wahana kering itu. Bombongkar itu. Oh iya. Nah disitu ada WC. Nah disitu ada WC. Saya kesitu. Emang kalau misalkan saya kan orangnya badung lah dulu ya kan. Ah sembari rokok lah. Kata saya gitu. Saya ngerokok disitu. Cuma di WC nya itu. Nah disitu yang paling bener-bener aneh. Lampu bisa kata pedip. Jadi lampu itu tak-tak. Kayak ada yang ngerjain. Ada yang matiin. Ada yang matiin. Tak. Tak-tak gitu. Saya teriak tuh. Woy. Ini biasaan lu. Nakut-nakutin gua gitu kan. Karena ada housekeeping nya. Biasanya. Iya. Namanya kalau nggak salah itu. Adul panggilannya. Orangnya kecil. Pendek. Ntar kalau lagi ngeledekin saya. Ada orang. Hei bang lu takut gitu. Biasanya. Itu bintu menan. Pas kita nyampe disitu kita ngerokok. Dia nggak ada memang posisi. Terus saya denger suaranya dia nih. Wah. Pokoknya teriak dari dia gitu. Weh Dul lu ngapain? Weh. Lu bang. Biasanya bang ya? Iya. Gitu kan. Yaudah bang. Nih biasa nih aneh ngepel doang. Gitu. Ngecek. Oh yaudah kalau bilang gitu. Yaudah kan. Pikiran saya kan dia nih. Tatonya mati nih. Lampu. Tak. Tak. Weh. Dul lu jangan ngerjain gue. Ini gua lagi ngeden. Gitu kan. Biasanya. Kok nggak ada jawaban? Kok. Biasanya. Ada jawaban. Kok nggak ada jawaban? Tak tok. Tak tok. Tak tok. Tak tok. Gitu kan. Ya Monil. Kayak gimana ya? Kayak. Kelas. Nyala. Lampunya ini. Iya. Makin merinding tuh. Ser. Wah nggak beres nih. Tiba-tiba tik. Terakhirnya tuh. Nah kita kan cuman namanya rokok. Iya kan. Keluarnya api doang. Tuh gitu kan. Iya. Wah nggak beres nih kata saya gitu. Udah tuh akhirnya. Kenci apa nih. Beres-beres. Saya mungkin beres-beres-bersih. Selesai bersih-bersih. Saya keluar ada kaca kan. Ada kaca. Saya nengok kaca begini. Posisinya itu pas kayak di belakang saya itu ada orang. Cewek. Saya kaget tuh. Astagfirullahaladzim. Begitu kan. Dilihat lagi nggak ada. Ah. Halu kali. Dari saya gitu kan. Mas saya nyalain Bang. Ya ini. Mungkin kalau kata orang halu Bang Ali. Saya dibilang halu kali ya. Iya. Saya nyalain. Itu ada unjang-unjang. Apa? Nyalain pas saya nengok ke kiri. Nekan ada apa sih namanya itu. Kamar mandi itu kan begini nih. Jadi nggak sampai tuntas ya. Sampai atap gitu. Jadi dia sampai begini aja. Itu unjang-unjang di atasnya. Untuk dilanak. Untuk dilanak. Eh woset. Disitu saya langsung. Ngapain? Eh ulangnya itu. Mungkin disini kan nggak ganggu lu. Kenapa lu yang ganggu gue? Ya gitu. Alhamdulillahnya saya itu orangnya nggak langsung lari Bang. Nggak kagetan gitu. Alhamdulillahnya. Cuma saya ngomong gitu aja. Ngapain? Saya itu disini itu cuma nggak ganggu lu. Ngapain lu ganggu gue? Ya gitu doang. Terus dia cuman. Apa namanya ketawa kecil. Cuman. Hihihi gitu. Nggak lama. Ilang. Tiba-tiba ilang. Tiba-tiba ilang. Nah si lampu itu cuman pas dia hilang itu agak kedip. Agak serp gitu loh. Agak terk terk terk. Gitu. Ilang. Itu hanya saya doang yang tahu. Saya diem. Nggak ngomong-ngomong ke lain itu. Nah dari situ saya udah mulai keganjilan yang makin, 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 makin lama, makin terus ya kan. Cuman karena saya emang butuh uang, kerja, yaudahlah kita nikmatin gitu. Kayak kan punya guru atau istilahnya punya orang spiritual atau yang ini kan, ah udah deh berjalan aja. Iya, iya. Ngapain kita pusing-pusing gitu kan. Yang penting kita di dunia nggak ganggu dia kan gitu. Akhirnya saya dipindahkan plotting. Ya kan, besokannya dipindahkan plotting di hari yang sama juga. Jadi kadang-kadang seminggu sekali atau dua minggu sekali bang. Jadi sipnya itu saya diganti kadang-kadang di antara seminggu sekali atau dua minggu sekali. Jadi ini emang masih belum bener-bener apa ya selama saya berjalan itu belum bener-bener stabil lah gitu ceritanya. Di dalam itu saya dimasukin lah ke tempat penggorengan ayam atau percikan itu ceritanya di sana. Nah disitu lebih ekstrim pas jam maghrib aja kita habis beres-beres itu selalu menghadirkan sampai kamera-kamera aja pernah kelihatan gitu. Oh ketangkap kamera. Ketangkap kamera. Nah sama bentuknya juga masih sama itu. Cuma di kamar mandinya beda. Begitu. Nah cuman ini pas saya di sip itu kebetulan ada cewek dua saya sendiri dan ditemani sama. Tempatnya yang itu juga ya yang tenennya. Oh tenennya. Tenennya ya ya. Tenennya disitu dua. Nah kebetulan saya tahu namanya si Ahmad namanya. Udah saya bilang, Ahmad ini yang boja dua udah tinggalin aja ngapain sih ribet-ribet gitu kan. Karena posisi udah ini nih udah banyak nih. Saking banyaknya kita kan kecapean. Udah gitu dia gak mau kerja gitu. Kita makanya kesel kan. Udah tinggalin aja ngapain sih ribet gitu kan. Bang yang kayak gitu bang. Udah bang. Lu mekerja semangatannya. Ya bukannya bagaimana ini yang satu gak mau kerja sama. Saya bilang gitu kan. Nah pada akhirnya dia nih yang kena nih ceritanya. Kayak orang pucet jadinya. Bang anterin gue ke kamar mandi. Kagak bodo amat. Saya bilang gitu. Dia ke kamar mandi lah ceritanya nih. Orangnya sampai sekarang. Orangnya malah kecil. Kurus. Yang saya gak mau nyebutin namanya ntar lagi. Dia masuk ke dalam ceritanya ke kamar mandi. Balik-balik. Murahnya pucet bang. Pucet. Iya pucet. Nah saya belum ngomong tuh. Sampai dia kayak orang sakit. Bang kok saya ngasain kayak ngereges. Sakit. Langsung panas. Nah saya bilang. Lu kamar mandi. Lampu dimatiin gak yang sebelah? Dimatiin bang. Jangan dimatiin. Yang lain kata saya gitu kan. Emang ada apa bang? Enggak. Saya gak ngomong. Nah pas agak sepi-sepinya itu sekitar jam 10 lewat. Pokoknya sampai setengah 11. Itu sepi. Udah mulai pengunjung udah mulai agak sepi. Beres-beres lah kita. Singkat ceritanya nih. Beres-beres. Abis beres-beres itu. Saya kan di depan. Ada lagi nih temen lagi. Bang. Anterin kamar mandi. Enggak. Males. Kamar mandi sendiri. Ntar kalau gue yang disitu. Ntar repot. Namanya cewek kan. Tolong apa bang? Di samping aja katanya. Ya udah deh. Kasian nih. Saya anterin lah dia. Masuklah ke kamar mandi. Kebetulan masuk ke kamar mandi. Itu yang sebelah itu kamar mandi itu kan menggelap. Saya udah bilang. Nyalain. Saya gitu. Tapi gak mau nyalain. Karena takut. Namanya cewek. Yaudah. Saya nyalain ceritanya. Pas saya nyalain. Ya Allah Allah bang ya. Saya kaget. Di situ. Pas saya. Itu bener-bener kalau gitu kaget saya. Sampai loncat saya kan. Pas saya nyalain ceritanya. Itu bener-bener menampangin bang. Nah itu sosoknya itu kayak. Wow. Gondor wow. Matanya. Bukut deh. Jadi dia kayak sosoknya. Wih tuh. Nah saya langsung. Astagfirullahaladzim. Nah saya mental. Iya kan kaget. Nah terus sampai yang cewek ini buka itu apa namanya. Buka pintu. Buka pintu kamar mandi. Dia loncat juga. Ada apa? Kenapa bang? Katanya gitu. Enggak. Enggak ada apa-apa gitu. Kita pura-pura gak-gak gitu. Pura-pura gak tau. Langsung kita. Astagfirullahaladzim. Itu sebentar dong bang. Jadi dia cuma nampakin. Wah gitu. Tiba-tiba bang. Langsung hilang. Sama posisi lampu. Agak kakak. Astagfirullahaladzim. Ini apa emang mata kita ngeliat. Apa emang kita halu. Kata saya gitu. Kenapa sih bang? Enggak. Enggak apa-apa sih. Nah kita jadi yang pucet. Pertama tuh. Jadi kita yang pucet nih. Aduh. Gimana ya? Udah deh Neng. Jangan dinian lagi. Udah deh. Udah beres belum? Udah deh. Ayo. Udah begitu kan. Udah deh. Ini kan agak keterowong gitu ya bang ya. Masuknya gitu. Kamar mandi jadi masuk gini bang ya. Saya baru keluar bang. Dapet berapa meter nih bareng sama cewek ini. Cewek ini gak ngeliat. Saya ngeliat. Jadi di pinggirnya. Itu kan ada. Di pinggirnya pager itu ya. Ada pager pembatas. Jadi di sampingnya itu. Segini bang. Cewek. Cewek. Nanti lah anak lagi. Saya kaget juga. Jadi pas lagi saya jalan. Karena abis ngeliat yang itu. Yang hitam. Tiba-tiba saya jalan sama temen saya. Dia mengarah kanan. Saya ke kiri. Itu ngeliat begini. Itu kaget saya juga. Astaga. Gitu kan. Kenapa sih bang lu? Kata dia gitu. Enggak. Gue gak ngeliat apa-apa. Enggak gitu. Cuman kaget aja. Giren saya apaan gitu. Tapi ada gitu. Sosoknya masih ada. Enggak lama berapa detik. Tak. Ilang. Ya Allah ini begini amat. Ini kerjaan. Cuma saya menyantai aja bang. Jadi. Sudah biarin aja lah. Sampai disitu. Saya ngomong tuh sama temen saya. Namanya amat. Amat. Ini kayaknya tempat aneh-aneh aja ya. Kata kita. Kok. Sempat. Ngeliat berapa kali. Wah. Lu bang. Jangan ngeliatin gue. Gue kan disini bang. Gak tadi ya. Ya udah amat. Namanya Bismillah. Namanya kita kerja. Gitu kan. Akhirnya. Pas jam 12. Kita bersih-bersih. Kita juga nulis juga kan. Isilahnya. Itu berapa. Penghitungan berapa kan. Disitu kan. Di recap semua. Kita pas itu. Dia bersih-bersih juga nih. Yang si amat ini. Itu bangku yang anehnya bang. Bergoyang. Bukan bergoyang sih. Kalau dibilang. Kayak. Di TV-TV bang. Jadi itu kegeser bang. Geser. Aduh. Gret. Gitu. Gret. Sayang tau. Karena sayang di depan. Nah. Ini tempat saya. Saya kerjain jadinya. Mahat-mahat. Kenapa? Lu bangku kayaknya belum diberesin ya. Ah. Udah bang. Liat no. Saya gituin. Dia nengok. Ya iya bang. Itu ngapa bangku gitu lagi ya. Perasaan saya udah beresin ya. Coba beresin. Saya bilang gitu kan. Beresin lah ambil beliau. Ya sama si amat ini. Rant. Udah diberesin sama dia. Balik lagi. Tadi perasaan gue beresin bang. Kok bisa. Gitu lah ya. Ah. Udah dah. Gue gak pusing. Ah. Bobo gue mau beresin gitu. Gitu. Kita yang tau. Diim aja ya. Cuman. Ah. Lu emang gak tau-taunya. Padahal masih nyakundir. Gitu. Cuman saya gak mau ngomong. Pertama. Belum wujudin soalnya. Sudah ibaratnya nih. Ada berapa menit. Begitu lagi geser. Sampai tiga kali sebenernya. Geser lagi nih bang. Posisi yang sama. Gret. Gitu lagi. Saya cuman. Duduk. Di pinggir. Terus sambil. Mata saya pindah ke sana jadinya. Enggak. Enggak ngeliat dipokus. Enggak ngeliat dipokus bangku. Jadi kesana saya gitu tuh. Wah ini udah gak beres nih. Kata saya gitu kan. Mat. Bangku lu gak beresin tuh. Bang. Udah bang. Tadi kan barusan nama ini. Katanya. Coba liat dulu. Liat lah dia. Kok aneh dah. Katanya. Kok bangku. Bisa begini. Gitu kan. Ya udah beresin aja. Diberesin lah sama dia. Masih diberesin. Ketiga kalinya juga sama. Baru ngujutin bang. Pojokan. Di pojok persis. Dia bener-bener ditembok. Tuh. Saya pas begini. Dia berat. Makin-makin kenceng. Gret. Gitu. Sampai yang satu. Agak jauh. Gret. Saya nengok begini. Itu bener-bener udah. Sosoknya itu bener-bener. Di pojok. Gitu. Itu dengan nyata bener-bener jelas. Cuman dia agak ditutupin rambutnya. Panjangnya mungkin adalah. Perut lah ya. Kalau misalkan ini mungkin sepantat mungkin. Itu panjang rambutnya. Saya ngeliat tuh tangannya ini. Agak-agak sedikit. Kukunya panjang sih gini. Aduh. Itu. Ngeliatnya ya. Bukannya kita ngeliat. Bener. Itu jelas. Saya bener-bener. Pas begini. Saya ngeliat. Udah ngesimak juga. Ngeliat jelas. Terus saya langsung begini. Itu diem. Berapa detik. Saya lihat lagi. Nggak ada. Nah. Udah nggak ada kayak gitu. Kita ngomong lagi nih. Mat-mat-mat. Apaan? Itu. Bangku kok bisa berubah lagi ya. Kayak gituin. Wih gila lu bang. Perasaan gue tadi udah lu. Udah dua kali lu. Ini sama ini tiga kali. Jangan-jangan lu ngerjain gue. Kayak gitu. Saya nggak mau ngomong dong. Karena takutnya dia parno. Iya parnoan. Akhirnya dia beresin lagi. Setelah saya diberesin. Saya udah pada beres-beres. Saya bilang. Mat-mat. Kalau bisa emang ini. Memang nggak mahal. Gitu kan. Nggak mahal dari ibaratnya lampunya. Ini nyalain deh. Nggak gituin. Iya. Bang. Nggak boleh bang. Katanya harus hemat. Gitu kan ceritanya. Oh iya. Kan dari manajemen. Kata saya. Oh yaudah. Saya nggak mau ngomong. Akhirnya kita balik. Kita beresin. Kata dia bilang. Cuma yang di dalam yang ini. Harus dinyalain. Katanya gituin. Ya udah bang. Bang biarin aja lah. Katanya. Pihar orang manajemen ini semua. Tadi gitu kan. Ya udah deh seterah lah. Kata saya gitu kan. Yaudah tuh. Itu saya tuh pulang tuh melinding aja bang. Aduh. Asli melinding. Tuh aduh. Ini kerja begini amat. Itu sempat nggak pernah konsentrasi. Jadi kepikiran. Kepayangan gitu kan. Pas minggu. Mungkin nggak minggu sih. Mungkin pas hari ke. Jadi saya seminggu atau dua minggu itu. Saya seharinya itu. Ganti-ganti plottingan. Ntar ada di Preciken. Ntar ada juga yang di tempat tenan yang lain. Dan juga ada juga yang di dekat wahana yang untuk renang ya. Renang anak kecil gitu. Jadi pindah-pindah. Pindah-pindah. Jadi kan di situ kan banyak. Iya. Nah akhirnya saya dipindahin ke paling belakang. Cita aja. Di dekat yang prosotan ya. Pokoknya yang tempatnya prosotan itu. Di situ. Di situ ekstrim. Nah kebetulan temen saya tuh namanya Adul itu. Nongol di situ. Wih plottingan di sini. Iya bang. Saya plottingan di sini. Wih mantep. Kata saya gitu. Gua ada yang jagain. Kata saya gitu kan. Emang apa bang? Kagak. Gitu saya gitu. Nah kebetulan di dalam. Di belakang itu bang. Itu ada terowongan. Jadi saya masuk itu kan agak ke dalam. Jadi agak terowong dulu. Masuk baru tempat tenannya gitu kan. Nah saya di situ masuk jadi kasir. Di situ juga jadi bareng sama tenannya jadi satu. Di situ kejadiannya lebih aneh dan lebih kocak lagi. Kalau dibilang kocak sama aneh juga. Udah parah lah pokoknya di situ. Itu lebih kecil kata saya. Kalau kata saya ya kan. Ini saya jijam. Pokoknya totalnya itu masuk di angka 10. Itu emang kan lagi banyak-banyak. Jadi panjang bang. Ini kalau misalkan kita itu ngkasir kan. Kita nggak beres-beres dulu. Tapi dipanjangin dulu kan. Panjang dulu. Saking banyaknya bang. Nah dapet dari. Apa sih yang namanya. Orang liburan lagi banyak-banyaknya kumpul. Kalau bahasa kita hexeson lah. Nah itu penuh. Mengunjung mungkin hampir 1200. 200 apa 2000-an. Banyak juga ya. Bukan ada banyak lagi bang. Saya ngetik hampir capek nih bang. Iya. Ampe begini-begini. Waduh. Pokoknya itu bener-bener. Yang namanya itu kalau nggak salah. Saya itu full. Jadi ya kayak misalkan kita hampir memasuk 24 jam. Karena pas posisinya itu disana ada apa sih namanya. Apa ya kalau dibilang. Ramean gitu loh. Kayak misalkan festival kayak model gitu lah. Oh acara. Acara lah. Event. Ya event. Kan udah lama juga. Event. Ada event. Jadi ada panggung. Rame dari situ. Kumpulan juga rame. Itu total sampai jam 3. Kalau nggak salah. Jam 3 jam 2an. Oke. Itu. Nah ini di jam 9. Jam 10. Sampai jam 11. Mau masuk jam 12 lah. Itu baru tuh. Mulai agar reda. Ya kan. Di jam 3. Itu masih ada lah mungkin. Tapi nggak terlalu sebanyak yang tadi kita ini. Nah kebetulan. Pas selesai itu kan kita kan beres-beres. Padi kita cikkat cerita. Pas itu beres-beres. Ya ambilin tuh sedikit-sedikit satu-satu. Saya cocok-cocokin. Biasanya emang kalau misalnya kerjaan kasir gitu kan. Penghitungan ya kan. Rekap. Iya. Saya nge-rekap itu. Saya kan barengannya kan 3. Bertiga. Sama. Berempat lah sama. Apa? Peaceboy. Si Adul tadi. Si Adul itu. Si Adul cerita. Misalnya dateng ke kita. Bang udah ngopi. Ha undul baru-baru baru ngopi. Kata saya gitu. Tangan ini keriting. Kata dia gitu kan. Ntar gue bikin kopi. Kata dia gitu. Yaudah bikinin dulu. Siap. Kata dia gitu kan. Yaudah. Dibikin lah sama dia tuh. Nggak lama kan dia kan naro-naro tuh. Apa kayak sapu. Apa kan. Bang ditip bang ya. Nih sapu disini. Siap. Dia nyampe nih. Bawa kopi. Saya nyampe dia mau ngambil sapunya. Nah yang anehnya tuh sapu hilang. Nah sedangkan kita itu pada yang berdua. Apa kan nama saya bertiga nih. Nih yang bertiga ini. Nggak ngeh itu sapu. Itu siapa yang bawa. Ilang aja itu. Ilang aja pertama. Nah disini gue omongin. Bingung kan. Lah dulu tadi lu naro dimana. Lah disini bang. Masa kata saya sesuatu. Kan nggak mungkin. Kata saya gitu. Ah lu nyenang-nangkutin ini. Disini tadi aman-aman aja. Kata saya gitu kan. Pas gitu kan orang banyak. Nggak mungkin lah. Kata saya gitu. Bang beneran bang. Saya naro disini. Lah kita kan nggak nggak kan. Karena posisinya kita ngambilin ini. Apa lagi beres-beres kan. Coba cari lagi. Cariin ya kan. Nggak lama itu. Emang nggak ketemu-temu bertangguh bang. Akhirnya kita. Yaudah deh ntar deh gue rekap dulu. Selesai gue rekap. Ayo gitu nyari deh. Kata dia bilang gitu. Iya antar kuon kena nih bang. ESP ini repot. Kata dia. Cuma gara-gara kopi. Kata dia gitu kan. Siap yaudah. Akhirnya kita cariin. Lah ketemu banget. Dimana bang? Di pojok bang. Jadi ada terowongan. Masuk ke dalam. Jadi ada tembusan. Di pojokan ada pohon bambu. Buset lah. Ya disitu kan ada pohon bambu yang baru ditanam lah ya. Pohon bambu yang lagi ditanam. Sama pohon-pohon yang biasa lah buat rapian dari sana kalau berenang. Itu di taman-taman disitu ada pohon bambu itu. Nah itu disitu. Nah yang anehnya siapa yang bawa? Iya betul. Gitu. Nah ini kan nggak masuk logika kita gitu. Iya. Dan kalau misalkan orang iseng. Biasanya yang orang iseng ada disekitar situ. Iya. Kan gitu. Atau orang yang mungkin tenan-tenan lain. Kita tanya-tenan lain nggak ada yang ngaku. Dan dia nggak ada yang ngomong. Ah saya nggak. Saya punya sendiri. Emang benar pada punya sendiri. Masing-masing gitu. Terus si Adul bingung tuh. Gue bingung nih lama-lama nih. Kok kalau menang begini? Amat kata dia gitu kan. Terus ada bila kita bilang kan. Dah. Lu sih. Lu ada apaan sih disini ya? Kok kayaknya kagak beres ya? Kata dia. Iya bang. Gue bingung nggak nanya. Udah apa lah. Gue kerja dah. Kata dia. Gue pusing kalau ngomongin begini muru. Iya udah. Kerja lah akhirnya. Ya kita kerja juga. Di saat kita kerja. Nah dia ada di sampingnya tempat kita itu. Itu namanya kamar mandi. Nah kamar mandi tempat bilas. Tempat juga istilahnya yang buang air kecil. Semua disitu jadi satu. Buat pengunjung ceritanya. Oke. Dia beres-beres lah disitu. Dapet setengah jam kalau nggak salah dari saya ngobrol. Teriak bang. Si adul ini. Wow. Wow. Lari bang. Kita kaget. Lu ngapa dulu. Bang. Bang. Gue ngeliat cewek bang adanya. Dia kakinya di atas. Iya kan. Palahnya kebawah bang. Katanya. Kebalik. Kebalik. Nah itu saya ngomongin. Yang bener lu. Iya bang. Kita cek. Pak kita cek mah nggak ada bang. Nggak ada. Wah lalu-lalu kali kagak bang. Gue nggak mau bang. Nggak mau bang. Sampai orangnya nggak mau. Saya bilang. Oh ampun. Ini mah katanya saya kagak beres. Tempat kata saya gitu. Itu dia ngeliat dengan jelas. Dia katanya. Kan kita sampai ngasih air. Ya kan. Dia tenangin-tenangin teman. Kasih air dia. Dia sampai ngacak-ngacak ini. Kebasahan. Semua. Jadi sangkingnya dia kaget ngeliat itu. Karena dia pas lagi begini kata dia. Posisinya di pinggir katanya. Terus. Dia tiba-tiba gantung gitu. Nunjukin diri. Gantung. Posisinya dia lagi begini. Belok begini tuh. Kata dia sih. Nah cerita dia ngomongan. Abis cerita begitu. Bang. Gue nggak mau di situ bang. Nggak mau pelutingan di situ bang. Gue nggak mau bang. Eh lu bilang lah. Atau manajemen lu. Bukan manajemen gue. Kata dia gitu kan. Kayak kita masing-masing manajemen. Kata saya gitu kan. Bang. Bener-bener bang. Gue kaget bang. Demi Allah bang. Katanya. Bang. Nih lu bang. Rasanya di duduk-dudukan gue. Kata dia gitu kan. Lu bener dul. Bener bang. Asli bang. Katanya. Nggak lama kan adik backup tuh. Dul. Lu bener dul ngeliat itu. Iya bang. Pak. Jangan di situ pak. Ada yang ini super pesernya. Pak. Jangan di situ pak. Kenapa? Saya baru ngeliat pak tadi. Liat apa? Cewek pak. Katanya. Palahnya di bawah. Kakinya di atas. Kata dia gitu. Kalau yang malah. Ini super peser ini malah bercanda gitu kan. Ya leader. Leader ya bukan super peser ya. Leadernya bercanda gitu. Leadernya bercanda. Ah lu. Halo kali lu. Gitu. Ya mungkin kan. Karena kecapean juga ya. Karena kecapean lelah juga. Karena itu bener-bener hampir. Bener-bener. Full bang. Asli full. Kita iya sampai tangan aja. Aduh. Terus. Oh yaudah deh. Nah. Esokan harinya nih. Si Adul itu gak disitu. Betulan saya perlu tinggal disitu lagi. Kebetulan nih. Nah. Ke head kasir saya ngomong. Dan lu disana lagi ya. Katanya kemarin nih. Dapet cerita. Katanya disitu ada sesuatu. Rame nih. Jadi rame nih. Viral nih. Jadi viral nih. Rame. Iya-iya. Iya siap-siap. Emang cerita apa aja gini-gini. Gak mau diciptain lah. Ntar takut pada parno. Terus saya gitu kan. Yaudah katanya. Nah saya ini yang ngalamin sendiri. Kebetulan. Saya sendiri yang mengalami. Saya hebatnya datang. Di. Pas di terowongan itu. Terowongan itu kebetulan dari dua tenant tuh. Istilahnya gak. Gak apa ya. Kalau bilang gak buka. Gak operasi. Jadi ada dua tenant gak operasi. Cuma ada satu tenant. Kalau gak salah yang operasi. Nah jadi cuma saya doang nih. Kebetulan emang agak renggang. Disitu posisinya di dalam itu. Mati semua bang. Lampu. Lampu mati. Tadinya saya tuh. Ah. Biasa kalau orang jahil. Pak kita main namanya itu memperokok kan. Disitu ngerokok. Ceritanya. Saya ngerokok. Yang saya aneh. Ada lagi bang yang ngerokok lagi di samping bang. Ada yang ngerokok lagi. Ada bang. Itu saya yang aneh. Pikiran saya. Pikiran saya mungkin. Ah. Ini kali. Yang biasa. Oski Pink kali. Gitu kan. Saya cuek. Saya cuek bang. Saya ngerokok. Saya tengok begini sekali. Masih ada. Saya tengok lagi kedua kali. Masih ada. Ketiga kali. Ilang. Langsung ilang. Langsung ilang aja. Tanpa ada bunyi sesuatu. Tanpa ada bang. Tanpa ada apa. Gak ada. Itu bener-bener ilang aja. Itu yang saya bilang. Ih. Gila. Ini. Bener-bener ajib. Ini kata saya gitu. Tapi saya bukannya ini. Cuma. Langsung kayak. Bulu kuduk. Semua merinding. Langsung merinding semua. Terus langsung pemikiran. Ah. Udah deh. Ngapain sih kita pikir-pikirin begituan. Gitu kan. Kita bisa kok. Gitu. Akhirnya. Di saat. Saya sudah tahu. Ada yang begini nih. Saya ngomong. Bro. Tadi ada yang ngerokok disitu siapa. Nah. Saya punya temen namanya Yudi. Kebetulan gayanya sama. Jadi. Rampet topinya itu dibalik belakang. Nah. Ini orang. Cuma ngeliatnya. Karena gelap. Jadi keliatannya hitam semua. Gak keliatan. Kayak warna bajunya. Gak keliatan. Siluet lah. Gak keliatan kayak rokok doang. Kebetulan. Kalau ngeliat topi. Posisi belakang. Kata saya gitu. Cuma saya gak tahu. Itu gak nge. Karena posisi lumayan agak jarak. Lumayan agak jauh. Saya tadi ya. Yudi bukan. Wah. Bukan. Yudi loh di depan. Kata dia gitu kan. Lah itu siapa. Kata saya gitu. Haduh. Gue omong kalau yang disini. Pasti aja diliatin. Kata saya gitu. Pokoknya saya sering banget gitu. Diliatin disitu. Masuk lagi. Dalam berapa meter. Tempat. Yang. Buat naruh baju. Karena ada tuh. Locker-locker. Yang buat taruh baju. Iya. Masuk udah mau meter. Dipanggil sama. Di hati. Ditelepon. Kalau kayak kita dipanggil ya. Dicall. Dibilang. Buat. Ini untuk ke locker. Backup. Katanya. Saya backup dulu nih. Ceritanya. Buat sholat katanya. Padahal di saat itu sholat. Kalau gak salah isya. Di sholat isya ini. Saya di locker. Itu ada berapa orang. Pengunjung. Ini yang anehnya itu. Yang pengunjung satu cewek. Cuman aneh gitu. Saya udah ngeliat dari pertama aneh. Dia masuk. Dalam kan. Ke dalam locker. Mandi kamar. Apa kamar mandi. Buat bilas. Kok gak keluar-keluar nih. Gitu. Saya ngomong. Ada yang cewek juga. Office boy. Neng. Kenapa bang? Itu minta maaf. Itu kan tadi ada cewek nih masuk. Tolong dah. Dilihat. Kata saya. Iya. Tolonglah dilihat. Kok gak keluar-keluar. Dari tadi loh. Kata saya gitu. Soalnya ini. Mau dikonsi dulu disini. Nanti kan ini kan. Yang backup kan saya ruang nih. Nanti kalau udah ada yang. Saya udah backupin. Otomatis dia yang masuk. Kayak bilang gitu. Oh ya bang. Saya cek. Dia cek lah. Kata dia. Di dalam tuh gak ada siapa-siapa bang. Kosong lah ya. Kosong bang. Disitu bang. Saya bingung bang. Padahal masih jam 7 sore. Mungkin jam sekitar jam 7 lah ya. Mungkin jam 8, jam 7 lah. Karena ini temen saya ini mau sholat isya nih. Dia ngomong ya. Ya saya bilang. Aduh. Ini ngejadian. Terus dia ngomong bang. Kosong bang. Ah lo yang bener. Emang tapi lu ngecewek. Kayaknya gue gak ngecewek. Dia bilang gitu. Sampai saya penasaran bang. Saya penasaran. Tadi gue bener ngeliat cewek. Dia bawa pake handuk. Pakean bukan. Dia pakean orang sih. Kayak biasa lah ya. Pakean biasa. Kayak dia kaos biasa lah. Terus disini pake street lah gitu kan. Dia masuk lah ke dalam. Saya bilang. Terus gak tau itu siapa. Ya bilang gitu. Mungkin pengunjungan takutnya kan gitu. Terus dia bilang gak ada. Saya cek lah ke CCTV. CCTV jelas ada yang jalan. Ada yang jalan. Ada bang. Jalan jelas. Ya itu kayak gitu yang saya ciriin itu. Tapi kok gak ada. Anehnya pas itu. Gak keluar lagi. Gak keluar lagi. Wih buset deh. Itu kejadian-kejadiannya banyak bang. Makanya. Kalau dibilang sampai ke 2 tahun itu. Saya. Terakhir. Ini terakhirnya saya itu. Itu menemuin. Sosok yang dibilang. Ya. Orang-orang semua juga sama ya. Yang ngeliat. Sampai dibilang. Maaf-maaf. Kayak. Gondro. Gondro. Terus kayak. Kuntilanak Merah. Ada kuntilanak merah. Ada kuntilanak merah. Terus saya pernah ngeliatin sosok kayak. Penjaga gitu. Kayak misalkan mabab gitu. Kayak. Model buaya gitu bang. Siluman. Siluman. Model kejiripalanya buaya. Badannya orang. Eh buset ya. Itu pernah saya ngeliat. Jadi saya gak tau kenapa itu. Kalau orang mau ngomong mungkin saya halu kan. Kebetulan saya bener-bener di deket yang saya bilang tadi. Rumah hantu itu. Nah disitu. Di rumah hantu itu. Di sampingnya lagi yang saya bilang. Ada apa tuh namanya. Bum bongkar. Oh bong bongkar. Bum bongkar itu. Nah jadi. Ya ini wabla walam. Itu dapet cerita saya. Ceritanya disitu. Ada yang nanam. Pala kebo apa sapi. Disitu. Disitar situ. Nah saya sih dibilang. Ah itu mah. Ibaratnya mungkin syarat kali. Saya ad. Mungkin saya emang gak gak gak. Gak ini itu apa bener apa enggaknya. Uang lu alam. Saya gitu kan. Cuman ya emang. Ada yang ngomong seperti itu disitu. Nah. Memang kalau dibilang kejadian-kejadian. Aneh-aneh lagi banyak. Sampai ada pernah yang saya. Lagi ngetik. Dia beli kalau gak salah. Uangnya asli. Ya kan. Uangnya asli. Uangnya. Tapi orangnya gak datang lagi. Uangnya. Ada. Itu kejadian. Anak kecil. Tapi pas kelihatan anak kecilnya aneh gak? Enggak. Kayak biasa bang. Kayak biasa aja. Cuman mukanya aja sih. Kalau ngeliat kan namanya orang habis renang. Jadi mukanya kelihatan kayak pucet aja gitu. Pucet gitu. Nah cuman. Bang beli ini. Rasa ini. Gitu kan. Oh iya. Kita input lah. Abis kita input. Kita seduhkan ini. Dia ngasih uang. Terus saya top up-in. Saya masukin ke data itu. Selesai dari situ. Ini kok gak balik-balik. Ya orangnya dia ngomong. Nanti taruh sini aja dulu. Nanti saya ini ambil. Kata dia. Saya tungguin. Itu sampai melar bang. Buset. Sampai melar. Sampai lama itu. Mungkin sekitaran satu jaman itu. Sampai. Saya bilang. Ini orang ganda kali. Saya makan. Akhirnya. Saya bilang gitu. Tapi duitnya asli. 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 Saya pegang itu duit waktu itu. Ya pegang saya tukerin. Waktu itu saya tukerin dengan duit saya nih. Saya takutnya. Ibaratnya nih. Ya maaf ya kan. Mungkin sesuatu berubah gitu kan. Ya kita lagi aja yang nombokin gitu. Akhirnya. Saya tuker lah pakai duit saya nih. Pakai uang saya nih. Pakai uang saya. Saya masukin ke kantong. Apa namanya dompet saya. Wah ini uang dari ini ya. Iya. Saya taruh lah. Di kantong saya. Saya tuker. Nah. Saya ngantongin selama seminggu. Kalau nggak salah seminggu beberapa hari itu saya lihat memang itu duit aman. Masih ada itu. Masih ada kata saya. Tapi duit asli lho. Asli. Gitu. Entah Allah wala kata saya. Cuman ini orang. Mungkin. Kalau saya sama pribadi. Mungkin ini orang lupa atau gimana. Lupa ngambil lagi. Cuman kita udah konfirmasi gitu. Udah konfirmasi ada anak kecil dua atas nama ini. Udah dibilangin. Bahwasannya dia beli ini. Kok nggak diambil-ambil gitu. Di tempat tenan ini. Tapi nggak diambil-ambil. Itu udah diomongin. Sampai udah diteriakin. Sampai ke yang tempat-tempat gajebo-gajebo itu. Sudah dibilangin. Nggak ada orang ya. Nggak ada orang ya katanya. Nah disitu lho bang. Jadi kalau dibilang hal-hal mistis di tempat itu. Emang benar-benar kita mengalami kejadian yang sangat-sangat wow gitu. Sampai akhirnya keluar ya dua tahun itu. Ya dua tahun itu sebenarnya tadinya nggak mau keluar. Cuman memang ada sedikit kelas juga sebenarnya. Ada masalah lah ya. Ya begitu. Jadi ada masalah sedikit. Cuman saya mah mikirnya mah sekarang alhamdulillah. Jadi saya punya apa ya kalau dibilang. Ngerti lah di dunia-dunia yang mungkin saya belum pernah ngalamin. Jadi bener-bener dunia mistisnya jadi uh benar-benar. Pengalaman pribadi lah ya. Pengalaman pribadi bang. Nggak bisa dilupain sampai dengan sekarang. Mungkin kalau diceritain lebih lanjut lagi mungkin banyak ya bang ya. Cuman ada yang ambil simpul-simpulnya aja lah. Yang sering bener-bener terlihat gitu. Oke oke. Dan tadi kan sempat saya gagahin ya bang ya. Tadi kan masuk tahun 2015 ya bang ya. Berarti itu belum launching bang? Belum. Berarti itu baru 2015 tuh? Iya. Oke. Dan pernah ngadain selamatan gak bang? Kalau saya pribadi sih pertama kali selamatan atau gimana sih mungkin dari pihak manajemennya aja sih ya. Iya. Kalau saya sih nggak ada sih. Oh nggak ada? Nggak ada. Oke. Berarti itu dari bangun nggak pernah ngadain kayak pengajian sih. Pengajian itu kan kalau kita itu kayaknya sih cuman pembekapan kita-kita aja sih. Dulu itu nggak ada yang selama kita kerja di sana ya. Nggak ada pemikiran ke situ. Karena pada sibuknya itu ini apa sih? Ini bagian apa sih? Gitu. Dulu itu begitu. Jadi kita nggak ada pemikiran ntar selamatan ini nih. Mungkin kalau ada selamatan ya itu yang saya bilang tadi. Dari referensi bos-bosan aja mungkin atau gimana saya nggak pernah tahu gitu. Cuman pernah sih ada bahasan selamatan. Cuman saya nggak tahu itu pelamatan apa. Atau isulanya lonjing-lonjing. Mungkin kan makan-makan besar gitu kan. Tapi anak gue mah nggak ada. Anak gue nggak pernah ngajakin diikutan gitu. Nggak pernah kebagian tuh ya? Karena kalau selamatan itu kan yang dipikiran kita ada nasi tumpeng. Betul. Macamnya ya. Doa bersama. Nama-manggil Pak Ustadz didoain. Iya betul-betul. Tapi itu nggak ada sama sekali ya? Nggak ada. Itu nggak ada. Malah kalau nggak salah itu di cuman apa ya? Kalau misalkan kayak acara ulang tahunnya baru diadak. Ada yang nyewa Pak Ustadz. Kalau pas lagi ada acara ulang tahunnya bener ada. Tapi kalau selamatan itu kayaknya sih waktu itu saya ingat saya nggak pernah ada buat selamatan. Tapi kalau misalkan kita kumpulan untuk do, bukan do, bukannya selamatan sih. Hitungannya sih cuman kumpulan aja untuk memperkenalkan diri satu sama lain dengan manajemen-manajemen yang ada di sana. Itu iya. Oke. Dan yang itu tadi kan sempat ditanam pala sapi atau pala kebua lah ya. Itu pas udah bangun atau sebelum bangun? Sebelum bangun ya Pak. Sebelum bangun. Sebelum bangun. Itu karena kita juga ada yang cerita. Jadi saya kan dulu kan nggak sampai malam disitunya. Maksudnya pertama kali ya. Pertama kali bener-bener itu masih tanah. Itu saya nggak tahu. Jadi saya taunya itu sampai sore. Mungkin dia kan tanamnya malam. Karena saya bener-bener nggak pahamnya. Ya kalau misalkan di sana bekerja ya normal-normal aja. Pertama kali. Karena emang pertama kalinya gitu. Tapi kesini-sininya makin waduh. Makin parah. Makin parah. Ya mungkin balik lagi yang saya bilang tadi. Ada yang ngundang. Nah pengundangnya ini ya dari rumah antu ini. Mungkin gitu kalau saya. Udah rumah antu bakarnya. Bakarnya menyan. Menyan ya. Menyan, dupa. Itu kumpulan lagi. Itu udah semuanya Bang. Jadi kayak dibikin begini. Ini apa nih? Tampah. Kan tampah nih. Nah disini kayak. Apa tuh yang buat bakarannya. Areng kayak areng gitu. Mereka terus ditambahin. Udah lupa. Asep kebul semua udah. Tampah parah ngumpul. Mungkin. Makanya saya. Pertama sih awal-awal kan aman-aman aja gitu. Pas ada ini kok makin. Makin banyak. Emang itu yang saya pertama ngalamin ya kayak gelas ini. Jelas tiba-tiba jatuh. Nah itu aneh. Kok bisa gerak gitu. Sedangkan saya kayaknya naruh di tengah. Teman kan nggak berpikiran ke situ saya. Ya namanya kerja ada saya gitu kan. Udah lah ikutin jalan aku rumah itu aja lah. Betul. Itu. Nah selama kerja 2 tahun nih kan pernah ada kecelakaan-kecelakaan nih Bang. Kayak anak kecil jatuh itu. Ada lagi nggak maksudnya itu Bang selama 2 tahun? Ada. Ya itu jadi kayak dia pas lagi perosot-perosot. Nah itu gimana ya kalau kita ininya. Jadi agak miring gitu loh. Jadi tadi. Emang itu kalau dari orang-orang yang nyendirin itu udah kuat. Udah bagus. Emang yang udah safety. Karena kan kita coba dulu kan. Iya betul. Kita proses coba dulu. Nah itu anehnya. Pas orang itu naik. Itu aneh. Dia jeblak jatuh. Aduh. Kebawah. Keluar jalur. Keluar jalur. Jatuh. Dari pas di luar jalur gitu Bang. Itu kejadian emang. Kejadian. Udah mulai itu kejadian. Pokoknya banyak lah Bang kejadian itu. Keluar jalur. Terus ada juga yang kecelem. Atau ke tenggelam ya. Tenggelam. Untung-untungnya ketahuan. Kalau nggak mau aduh. Udah repot. Tapi alhamdulillah nggak pernah korban jiwa ya? Korban jiwa nggak. Alhamdulillah mungkin kalau misalkan patah mungkin ya. Yang tadi jatuh. Luar jalur ya pasti patah. Luar jalur. Patah. Kedua yang pertama. Yang pertama banget itu anak kecil. Kalau anak kecil putus. Putus kalau nggak salah. Putus. Putus jarinya dari jari. Dari jarinya putus. Kalau yang itu jalur patah. Terus ada yang tenggelam. Pingsan. Mungkin kebanyakan pingsan. Paham anak kecil yang hilang-hilang aja udah. Itu aja sih. Kalau misalkan kejadian parah-parahnya sih. Ya itu mungkin itu aja sih. Dia merosot terus tiba-tiba jatuh. Jadi apa sih salah jalur. Luar jalur. Luar jalur. Luar jalur keduanya terus agak sedikit loncer. Apa sih kalau itu bautnya ya apa-apa. Nggak ngerti deh. Tapi agak aneh juga ya. Agak aneh. Karena gimana ya. Itu kan baru launching. Baru launching. Otomatis strukturnya baru semua dong. Betul. Kenapa kok bisa. Nah itu bang. Jadi. Agak aneh ya. Anehnya di situ. Mungkin yang kita kan tadi balik lagi. Di situ memang awalnya itu kan rawak. Iya betul. Nah dari rawak. Kalau saya jujur-jujuran ya. Dari tempat sana itu dibilangnya. Jimbuang anak. Jimbuang anak. Jadi saya memang pokoknya di situ itu dari kecil. Saya dari kecil di situ. Jadi paham gitu. Memang orang situ berarti. Betul. Di situ memang tempat saya manci. Masih kecilnya. Jadi saya tahu gitu cerita-ceritanya. Atau isinya pernah mistisnya gitu kan. Makanya saya pas masuk itu ya kayak orang biasa aja. Makanya kalau ketemu-ketemu itu paling kaget. Besokan masuk meriam. Maksudnya kayak orang enggak ini terus besokan pucat. Terus kadang-kadang suka pusing gitu. Udah macem-macem. Udah enggak aneh lah kalau saya itu dulu di situ. Iya. Nah selama abang kerja nih 2 tahun. Kan pindah-pindah nih bang. Ploting ya. Plotingan ya. Paling serem gimana bang? Ya itu yang paling serangnya itu yang di belakangnya itu bang. Yang deket tadi yang saya bilang. Lorong itu. Lorong. Lorong itu. Soalnya itu sebenarnya sih banyak ya cerita-ceritanya. Dari yang itu hilang. Sapu. Terus teman saya juga yang deket kamar mandinya juga itu dilihatin sampai gantung. Gantung gitu. Terus teman. Kan ada Gajebo juga. Iya. Nah ada Gajebo itu. Itu ada juga yang. Jadi si Sapu tidur di situ. Iya kan pas jaga. Ditemenin tidur pocong. Oh ya buset. Kacau. Itu pernah. Kejadian. Dia cerita ke saya. Gitu kan. Gue suek banget kerja katanya malem-malem. Malah ditemenin sama guling. Katanya gitu. Karena kan kalau Sapu kan udah paham. Iya. Udah biasa lah begitu. Udah biasa. Kebetulan saya sama-sama manajemen atau gimana. Hampir dari istilahnya packing. Sampai seluruh manajemen di sana. Insya Allah semuanya kenal. Marah dicobain juga ya. Iya. Maksudnya kenal semua lah. Kenal semua. Kenal. Jadi dari yang semua itu kenal. Mereka gak tau kenapa ya. Hampir semuanya itu ngobrol ke saya. Gitu. Karena enak. Anak kerja kobrol kali. Kalau saya mau orangnya kasih kasih. Kasih kasih. Iya. Aduh. Oke oke. Nah buat warga Bekasi nih yang tau. Jangan dispil ya bang ya. Iya. Karena masih aktif ya bang ya. Masih aktif. Masih aktif sampai sekarang nih. Kita pokoknya setelahnya di Bekasi aja lah. Iya. Gak usah di mana-mana. Cuman sih kalau dibilang. Insya Allah kalau sekarang sih mungkin nyaman sih. Udah beda sama yang dulu. Kalau dulu mungkin lebih parah ya. Tapi kalau makanan baru. Kalau sekarang mungkin ya. Udah gak kayak dulu lah ya. Mungkin udah selambetan. Udah mungkin. Karena sebabnya kalau kita pernah juga nyampe ke situ. Tapi aman-aman aja. Kan gitu. Berarti kan udah ya oke lah gitu kan. Udah gak kayak dulu gitu. Kalau sekarang mah. Ya mungkin kalau misalkan mau kesana. Udah pokoknya mah aman. Kalau dulu mah kalau saya. Wah parah. Namanya baru dari Tanah Merah. Gitu. Saya juga pernah kesana sih. Emang kan pernah ngepil nih di belakang layarnya. Saya juga pernah kesana. Oh disitu. Waktu itu pernah. Tapi aman-aman aja sih. Aman-aman aja. Gak ada rasa gimana gitu. Tapi panas kan waktu itu pertama. Panas lah emang. Panas lah emang. Panas banget. Makasih mau panas. Oh itu paling pojok lagi. Iya paling pojok. Kacar sih. Aduh. Itu pas yang ada Lempion apa enggak itu? Udah gak ada. Baru 2022 sih. Oh iya. Kalau yang. 2023 kan. 2023 kan. Udah gak ada. Aduh. Kacar sih. Kalau itu yang pas lagi ada Lempion. Yang tanah keringnya itu. Ya itu. Kalau sekarang kan. Dia kan udah berubah. Berubah. Udah berubah. Kolam renang full ya. Oke itu tadi cerita dari Bang Denny. Gimana pendapat kalian? Tulis di kolom komentar. Nah sekali lagi nih ya. Kita kasih tau nih. Jangan nyepil nih ya. Buat penonton nih. Di komen-komen. Udah. Kalau tau diem-diem aja nih. Karena repot ya Bang. Rebot. Oke Bang. Thank you Bang. Siap Bang. Udah mau sharing pengalaman yang luar biasa. Siap. Dan seperti biasa. Sebelum glossing gue umungin. Poin lagi kalian. Bagi kalian yang mau cerita juga di channel Kisah Pengal Malam. Langsung aja klik linknya di deskripsi di bawah ini. Segitu dulu. Gue Putra pamit undur diri. Bang Denny juga pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sub indo by broth3rmax